Oh, sudah terbawa arus ini Segar nggak tuh? Kan beda dia Enggelam Enggelam, dia tenggelam Terbawa arus Turun tanahnya Jadi kita harus turun Oh, sudah terbawa arus ini Ini biasanya sungai ya Biasanya sungai ya Biasanya ini sungai ya Teman-teman ya, ini kami sudah sampai di pulau tiram Ini pulau tiram ini 30 Satu, dua, tiga Nah, bisa dibilang pulau tiga Bisa juga dibilang pulau tiram Ini tempat kami, kalau anak-anak lagi libur Kami lari ke sini teman-temannya Karena di sini banyak kerengkeran laut Itu ada ibunya ngambil Nah, teman-teman saksikan aja di channelnya Pikiran Amerika Ini Pak Ampun mau cari tiram dulu Nanti bakar-bakar ya Yang seperti apa Pak yang dicari Oh ini Ini ada isinya Ini ada isinya Oh ini namanya tiram Bisa juga dimakan mentah Ini ada teman-teman Oh banyak Pak Hidup itu Pak? Hidup itu Pak? Isinya di dalam Nanti dipukul pakai palis Nah itu ibu banyak Dap Udah sudah mau Ini lah gambarnya Wih ini isinya Makan mentah Makan mentah Coba makan Makan mentah Coba makan Sosial experiment Makan Sosial experiment Makan Tidak ada yang berani teman-teman Oh ibu yang berani makan Oh ibu yang berani makan Uh, segar nggak tuh Nah itu katanya ada lagi teman-teman Nah itu katanya ada lagi teman-teman Tidak Lepuk-lepuk Nih Tuh Wih Kayak dibakar aja nih Ini namanya tiram laut Ini namanya tiram laut Bakar api Bakar tiram Nah guys setelah ini Kita terbakar tiram dulu ya Manis-manis Santai-santai disini Ini sambil rekreasi nih teman-temannya Ini kematian Kasih ada Kawah-awah gitu Nah ini sudah Mau dibakar Biar dia terbuka ya Jangan lupa Harusnya Kembali Masih 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 Seseorang bisa cari-cari waktunya menikmati makanannya ya Pak rasakan banget ini aja ini anu ini tiram gurih segar juga ya masih ini ada juga ya Sudai bulu banyak ya macam-macam gerang nah ini kita karena kita tidak ada yang berani bakar mentah-mentah jadi kita bakar rasanya manis-manis manis asin juga air lautnya asin ya kedua kedua ini cepat masak kalau digini nah ini sudah teman-teman ini sudah ada yang masak jadi kami mau cicipin dulu ya karena anak-anak belum pernah merasakan ini isinya tiram jadi dia mau coba-coba saya akan bakar tadi oke coba cobain iya cicipi 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 ayo ya ini barusan ditangkep ya ya sudah ya sudah ya masak sudah ini mantap ini pasti rasanya rasak sudah ini masak ini mak masak sudah masaknya gurih teman-teman ya ini today nya enak banget hehehehehe padahal itu lamboknya nih sambal jeruk sambal jeruk mantap kalau ada bumbu-bumbu ini ada yang pakai anu maknya kalau jempak mantap ya ada lambok jeruknya mantep ya udah ada dijual di restoran nih iya aduh mataku sakit mantep ya yuk makan insya Allah enak banget oke tuh siapa tau ada teman-teman mau kepingin makan tiram rata aja kemontak hehehe gratis gratis kok gak dibeli tiramnya rasa apa ya biasanya gimana pak ada rasa apa pak gurih gurih pokoknya asin, manis, campur tidak orang logi melundrak malundrak itu enak ya nah malundrak itu enak tidak bisa diungkapkan dengan kamar rata pokoknya gak bisa diungkapkan sama kata-kata lah tiram malunya kita ngambilnya langsung di alam langsung dibakar masih segar masih segar masih segar dan dibakar masih segar dan dibakar 30 orang lantan gak ya masih ada oke masih menunggu itu lagi kak jadi gimana ini info nyaris kak kapan dikembalikan lagi ini ya itu lah ditunggu-tunggu dari wisata apa itu wisata dari wisata sama Pak Ali nanti juga Pak Bu mungkin antara hari Senin atau Selasa mungkin ke Tanjung Laut tunggu itu DP3 untuk pergi melihat kayak apa informasinya Rizka jadi teman-teman tungguin aja ya semoga Rizkanya cepat pulang sama apa DKSD jangan sampai diperlambat Rizka kasih yang Rizkanya semoga cepat dia urus lah juga buat adik kita mahasiswa wisata mudah-mudahan cepat-cepat dia urus juga buat kumisari kumisaris dia gak jangan urus kita tengah wali kota dan juga Bapak Peji sama rendah mudah-mudah Rizkanya secepatnya pulang sudah Pak Peji datang Pak wali kota sampai Menteri datang iya sampai Ibu Menteri juga datang untuk nyuruh Rizka secepatnya dikembalikan masih sampai sekarang belum mampu nanya kemarin belanya Insya Allah Insya Allah itu cuma kita gak tahu kapan bangunan setelah habis lebaran ini teman-teman ya setanya cepat pulang harapan Bapak itu? iya harapan saya cepat pulang ya kasihan Rizkanya biar kembali ke air pas ini satu tahun Rizkanya teman-temannya setelah tahun ya satu tahun kemarin bulan tiga dia ini bulan berapa ini bulan tiga juga sudah ini bulan berapa ini? bulan empat bulan empat oh iya satu tahun sudah satu tahun sudah wajar aja dia turun beratnya itu 900 kg jadi jadi 500 kg berat 400 kg turunnya bapak dapat berita dari berita apa dari sana dari tabang langsung dari berita 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 juga sama dari teman-teman youtube yang lain yang kesana itu yang sering pergi menurut Rizkya ya itu aja teman-temannya saya sampaikan mudah-mudahan Rikanya cepat pulang nah teman-teman tungguin aja kita ada secepatnya juga saya informasikan sama seluruh pemutunya Rizkya itu ada apa di situ ya? apa di situ ya? di tanah apa di situ? pak bayang mundur bayang mundur ini tiba-tiba ada buaya yang berjemur ya Jadi mesinnya Bapak Ambo, pas matit ya di depan Boyaristana Kan beda dia Enggelam Nah itu sana dia teman-teman kepalanya Nah Ini restana ini Nah teman-teman itu yang sering naik ke rumah kalau sore Naik ke depan rumah Masih ada dia ya Pak Boyanya Pak Kita jalan lanjut Dadah Ristana Kamu gak bisa lewat Di sana ada tanah yang tertimbun Tuh gak bisa lewat dia di sana Dia sudah terlanjur masuk ke dalam dekat sini Dekat rumah Nah Iya naik ya dia sedang Maka lolok Bye Bye Eh belum nyala Tidak Tidak Tidak